Sahabat bisnis, masih ingat dengan video kita kemarin yang membahas tentang hidup bahagia dan mencapai tujuan dimulai hari ini. Jika belum, ambil waktu sebentar untuk mendengarkan video sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal yang harus Anda perhatikan agar Anda bisa hidup bahagia dan mampu mencapai tujuan. Kita sudah membahas juga tentang berhenti membuang-buang waktu dan membuat jatuh kegiatan yang Anda sukai. Pada video kali ini kita akan lanjutkan penjelasan poin nomor 3 sampai dengan poin nomor 5. Poin yang nomor 3 adalah perhatikan gaya hidup Anda agar hidup bahagia. Anda juga perlu memperhatikan gaya hidup Anda apabila selama ini Anda kurang tidur, kekurangan asupan makanan, kurang nutrisi, dan kurang olahraga. Maka hal tersebut dapat menghilangkan semangat untuk mencapai keseimbangan hidup lainnya. Ambillah cuti untuk liburan, tidak perlu ke tempat yang jauh atau menghabiskan banyak uang. Sebab liburan dibutuhkan untuk mengembalikan semangat dan meningkatkan produktivitas dan kreativitas agar Anda hidup lebih bahagia. Jangan lupa untuk mematikan telpon genggam Anda agar apa? Agar Anda dapat menikmati liburan Anda. Saat ini kecanggihan teknologi dapat mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Matikan telpon genggam, matikan laptop saat Anda bersama keluarga Anda. Sedangkan pada saat Anda bekerja, mintalah kepada keluarga dan teman-teman Anda hanya menghubungi Anda jika hal penting terjadi atau ada hal-hal yang menjadi prioritas Anda. Keempat, selalu lakukan evaluasi. Mencapai keseimbangan hidup adalah hal yang perlu dipelajari terus-menerus dan memerlukan proses. Sisikan waktu, sebulan sekali untuk merefleksikan seberapa seimbangkah kehidupan Anda sekarang. Keseimbangan hidup seperti apa yang Anda inginkan dan bagaimana cara Anda untuk mencapainya. Langkah-langkah yang jelas dapat membantu Anda menemukan strategi untuk mencapai keseimbangan yang Anda inginkan. Dan yang kelima, tentukan tujuan untuk hidup seimbang dan bahagia. Keseimbangan hidup akan membuat pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda menjadi sangat optimal. Jangan lupa untuk olahraga agar dapat mengurangi stres, menjernihkan pikiran, serta membuat diri Anda produktif, semangat, kreatif untuk bekerja, dan menjalani hidup bersama keluarga dan pasangan Anda. Apabila Anda kesulitan mencari sosok yang Anda anggap ideal, carilah pelatih pribadi atau coach agar dapat menilai sejauh mana keseimbangan hidup Anda sekarang. Pelatih pribadi atau coach akan memberitahu Anda bagaimana cara mencapai keseimbangan hidup secara optimal. Sekian video kita kali ini, semoga Anda dapat meraih kehidupan yang bahagia dan lebih mudah mencapai tujuan hidup. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi saat video baru di-upload. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.